Yo, sobat-sobat Adol Hero, balik lagi bareng ke HopGaming di akun Free2Play, walkthrough yang ke-22. Gue selalu lupa udah yang ke-berapa, pokoknya segitu, 22 kayaknya ini. Yoi, kita hari ini mau ngapain ya? Oke, claim all, adventure, wiii. No, kita jangan pernah beli apa-apa di situ karena itu terlalu mahal. Terlalu mahal untuk kita para Free2Play yang tidak punya gems, jadi kita cukup main explore, dan ya dapat hadiah seadanya, tunggu sampai selesai ini kapal. Skip, kita pasti menang di situ, Garuda gue udah lumayan. Jadi kayaknya video kali ini tuh gue mau mempersiapkan untuk dapetin, oh, oh, oke. Kita pake rogan aja. Gue mau dapetin si... Itu, bahan-bahan yang perlu untuk ditukarkan ke Shelter Mission besok. Jadi yang pertama kali kita lakuin adalah daily quest. Yoi, uh, tadi hadiahnya banyak bener ya? Oh iya, kemarin gue pake semua, semua itu gue ya. Semua tavern ini buat dapetin bintang tujuh, tapi gak dapet bintang tujuh. Bintang tujuh, gue pengen dapet bintang tujuh. Ayo, sekali lah. Bintang tujuh. Repress. No. Dua kali lagi. No. No lagi. Lima kali deh. Satu. Dua. Tiga. Uh, uh, uh. Empat. Ih, lima. Nah, gue mau bintang tujuh. Namanya buang-buang jam, sebenernya. Kalau dapat bintang tujuh, kita bisa maju ke itu chapter yang berikutnya ya. Aduh, bintang lima doang, yaudahlah. Bintang tujuh akan datang pada saat dia mau datang. Jadi kita biarin aja. Seperti biasa, Prophet Orbs itu penting untuk dibeli. Terus kamu. Kamu, kalian bener-bener pengen beli ini setiap hari ya? Si Hero Shard bintang empat itu ya? Supaya bisa ditukerin untuk besok pas waktu Shelter Mission. One time, one time. Oke, kita lihat di Super Wishing Fountain. Kita cuma punya satu. Jadi lewatkan saja. Summon Circle. Dua-duanya free. Semoga dapat bintang lima di sini. Please. Boom. No. Ah, bintang empat. Lumayan. Campaign. Level up. Loot. Kita ambil. Kita ambil campaign sekali lagi. Arena. Arena 3x Star Arena di akun ini bener-bener sangat tidak bagus. Lucu. Tapi Star Arena PvP yang bagus menurut gue di Idol Hero. Seru. Hadiahnya gak terlalu gede. Tapi seru tetap. Lucu gamenya. Kita coba sekali deh. Kan mumpung Garuda udah S1 kan. Oke, kita lawan. Siapa kita taruh paling depan seperti biasa. Kamu, kalian berdua di depan. Terus Garuda, dan Faisa, dan Annabelle. Jangan di skip. Kita tonton sekalilah. Kali 3. Si musuh menggunakan Garuda pake energi. Udah dibilang Garuda sangat-sangat gak cocok pake energi di awal. Dia mati sama Garuda gue nih. Hah. Kita akan ngambil Garudanya dia. Plunder. Terus kita akan nuker. Menkirim Maru. Oh, sama Garudanya S1 bareng ya. Tapi gue punya Garuda gue. Harusnya lebih duluan jalannya ya. Oh, Garudanya dia kena sih itu. Pasti punya Annabelle. Uh, full heal tapi dia. Kepret. Gue punya 2 Garuda, brother. Oh, dia kena passive Annabelle lagi. Oh, no. No. Minus 82, cu. Berapa poin gue sekarang? 755. Oke deh, lanjut. Brave trial kita akan smash. Kali ini kita akan coba untuk nyampe ke Nightfall yang paling atas. Kita harus mengalahin Nightfall 15 banyak 3 kali baru kita bisa masuk ke smash. Kalian, kok lu gak pake? Lu gini-gini, kayak gini. Sip. Phoenix. Skip aja lah sampai atas. Siapa kamu namanya? Warly Wizard. Sorry, lu harus mati. Karena gue harus naik sampai ke atas. Siapa nama lu? Janice. Hai, Janice. Bye-bye. Semoga jangan melawan diri sendiri. Aduh. Lawan diri sendiri loh. Lawannya Kishimoto. Lawannya gue. Jangan ada yang mati lah. Yeay. Oke, cuma Horus yang mati. Tidak mau jadi masalah. Mati satu persatu. Eh, siapa yang kuatnya? Gak ada. Mudah. Cuma dua Zvono namanya. Kalian harus masukin enam hero. Karena kalian bisa dapetin buff disini ya. Fraction. Eh, fraction. Faction Aura. Jadi kalian harus masukin enam hero. Kalau kalian keluarin satu, kalian gak bakal dapet buffnya. Jadi, misalnya kalian keluarin kan. Tuh, lihat. Yang current team bonuses itu jadi warna hitam semua. Karena gak aktif. Kalau kalian masukin, jadinya dia aktif. Jadi wajib. Meskipun kalian punya hero yang lemah-lemah, masukin aja biar dapet bonus. Lumayan. HP plus attack plus damage reduction. Iya kan? Kayaknya yang terakhir lawan diri sendiri deh. Enggak. Hai, Mr. Mookie. Kita akan tonton kamu. Karena lu paling terakhir. Jangan bunuh Annabelle. Tunggu Annabelle ngasih basic skill dan ngasih Garuda tambahan attack. Oh, gak perlu. Gak perlu. Udah mati dia. Ada Veloura yang kita tidak pakai. Loops. Seperti biasa. Gue ambil yang ini. Ada lagi gak? Noob. Sip. Sealand. Sealand dan Sealand. Kayaknya udah bisa maju di Sealand. Orang Garuda kita udah naik ya. Udah naik level. Harusnya sih udah bisa. No. Musuhnya tebel. Is. No, 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 no. No, 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 no. Smash aja lah. Masih belum sanggup si Garuda ngalahin lantai tuju. Achievement. Thank you. Kasih gue duit. Kasih gue gems. Oh, iya. Si event ini akan segera berakhir. Jadi, jangan lupa untuk gunain semua yang bisa kalian gunain. Oh, yep, 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 yep. Gue udah selesai semuanya. Sip, sip. Next. Aspen Dungeon kemarin udah selesai belum kita ya? Belum ya? Ntar gue main sendiri aja. Guild. Guild. Guild Altar. Main lagi. Yang paling depan. Bunuh dong. Biar gue ada nama. Masa Gear Leader nggak ada nama. Ih, mati dua-duanya. Sedih. Uh. Apa-apaan tadi gue ditabok sekali langsung mati. Kita lihat kita ranking berapa. Sebelah. Bisa-bisa gue turun pangkat nih. Dulu-dulu dah. Natural. Masukin Garuda. Oke, oke, oke. Guild War-nya selesainya masih lama. Mulainya masih lama. Jadi, tunggu dulu. Gue masih bisa kuat ini. 18 member. Oke, sip. Teman-teman, silahkan masuk ke Guild gue. Uh. Dapet banyak. Dapet banyak. Ada Soul Monster untuk naikin levelnya Garuda. Kita naikin levelnya si Garuda. Phoenix. Ke 80. Sip. Lu jadi max. Bisa nggak? 23. Sip. Yoi. Phoenix sudah jadi tambah kuat. Ada pesen nggak? Lu bisa bahasa Jepang. Tau arti arah-ara nggak? Nggak. Aduh. Ini teman-teman. Guild gue. Sange. Dari pagi. Juj. Kita lanjut ke main menu utama hari ini adalah mempersiapkan shelter mission untuk besok. Keluarin semuanya bintang 4. Bentar lu harus buang altar yang bintang 1 sama bintang 2 karena nggak perlu disemble. Yoi. Jadi untuk di forest kita punya assassin jadi kita perlu bone carver. Assassin kita kunci. Baru punya 1. Oke. Sip. Di sini kita nggak punya apa-apa. Di sini kita nggak punya apa-apa. Si priest ya. Si priest di abyss itu kita punya kalau nggak salah kamu. Roach. Roach. Perasaan satu lagi deh. Priest itu ada 2 kalau nggak salah. Di abyss itu. Roach. Sama. Norma. Yoi. Jadi kita harus cari Norma sama Roach. Bintang 4. Kamu kunci. Kamu juga dikunci. Next. Forest. Ini kita punya Gloria. Tapi karena nggak ada priest bintang 4 di forest. Kita pakenya. Eh nggak ada priest. Nggak ada mage ya. Gloria itu mage. Nggak ada mage bintang 4 di forest. Jadi kita pakai priest. Udah punya 2 gua di sini. Ant Elder 2 ekor. Nyari 2 lagi. Drax sama Light. Nggak usah dilihat. Karena gue free to play. Nggak mungkin bisa beli itu pakai diamond. 2 ribu. Nggak mungkin gue buang-buang diamond untuk itu. Summon. Ada nggak? Bone Carver. Yes. Ah bukan. Oke. Dapatnya bukan Bone Carver. Dapatnya kamu. Warrior ya. Kamu Ranger ya. Astaga. 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 No. Next. Kita disini punya. Siapa ya? Fiona. Fiona itu priest. Tapi karena disini nggak ada priest bintang 4. Kita pakai mage. Siira kita kunci. Sama. Kamu. Time mage. Jadi gue baru punya 2 disini. Disini gue baru punya 1. Disini gue punya. Oke. Disini gue punya lengkap. Jadi gue bakal ngambil si Ignis. Ignis udah 100% gue dapetin. Mana Ignis? Oke. 4 orang. Pas. Forest. Forest. Wih. Wih. Oh oke. Sip. Dapet-dapet-dapet. Jadi. Sail. 1. Sail 2. Sail 3. Dan. And Elder 1. Pas. 4. Jadi untuk Forest sama abis. Gue udah siap. Tinggal kalian. Apalagi yang ini. Salah satu cara lagi. Untuk dapetin. Yang kita mau adalah. Di Property. Dengan cara gunain. Si Branch ini ya. Gue bakal tunjukin. Beda sama kita nuker hero. Yang bintang. 5. Kalau nuker hero. Bintang 4 itu. Cuman makan. Sekitar 1 ya. 20 doang. 20 Branch doang. Jadi murah. Gue cari. Cari. Assassin. No. Jangan Deaths Warn. Assassin. Bond Generalnya apa ya? Warrior. Assassin please. Kita mulai dari yang gampang deh. Assassin disini cuman 1 soalnya. Kemungkinan dapat lebih kecil. Mendingan kita cari. Mage. Yup. Image. Dapet 1. Lagi. Kok udah punya 2 Time Mage sama 1. Satu lagi. Gue cari satu lagi penyihir. Satu lagi Mage. Berikan gue Mage. Satu lagi. No. Bukan Ranger. Ini juga Ranger. No. No. Ini juga. Come on lah Roy. Gue perlu Mage. Apa susahnya ngasih gue Mage 1? Satu lagi Mage soalnya. Yang sama. Mage. No. Please. Game. Astaga. Lah. Ini doang yang muncul. Ranger sama Warrior doang. Mana Mage nya? Astaga. Ini yang sama lagi kayak tadi. Oh my God. Lah. Mage ada 2 loh. Bro. Please. Ini tadi udah muncul beberapa kali. Ya. Eh gitulah dari tadi. Biar ngong-ngong abis-abisin Branch. Hah. Next. Ini yang susah. Karena. Assassin cuman satu. This Shadow. Nah. Ribet nih. Gue simpan Death Warren lah. Gue simpan Death Warren. Karena Death Warren bisa dirubah. Jadi bintang 5. Oke. Dapet Death Warren lagi. Lelelele. ada apa ini ada apa ini no assassin no masa gue cuma punya satu yes 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 bone carver ya oke 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 dua lagi come on noob no oke 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 satu lagi dia lebih gampang dari yang di forest GG nyebelin sih no beberapa kali lagi satu empat kali lagi ya dua tiga empat sekali lagi please bone carver please no pret yaudahlah kita akan coba lagi besok gua bisa naikin gak hero gua gak punya bintang tiga gak bisa naikin uh lele kalian juga gak bisa kalian juga gak bisa kamu juga gak bisa jadi gua gak mau kotak-kotak dulu disini kita harus nunggu sampai besok kita pakai semua dipakaiin semua yang tadi kita udah kunci dan kita akan dapet backspace oh iya bagi teman-teman yang nanya bang gimana caranya nambahin backspace ada dua cara yang pertama beli pakai gems disini kalian pencet tanda tambah itu 100 jam untuk nambah 5 hero kalian bisa pencet yes gua pencet yes sekali tambah 5 hero terus 200 jam untuk nambah 5 hero lagi nanti seribu dua ribu kayak gitu terus yang kedua adalah di celestial island dengan cara kalian ngebuild eh sini furnish ini kalian ngebuild si furnish terus kalian naikin levelnya mana kalian naikin levelnya sampai ke paling gede sampai ke level eh no 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 bukan bukan sampai ke level 5 kalian naikin si furnish ini sampai ke level 5 sama kalian bisa dapet si space gems satu space gems bisa untuk nambahin satu backspace jadi ya untuk para free to play itu caranya untuk nambahin backspace kalian konek ini dulu ke level 10 yoi hop untuk duit gua butuh duit duit dari level 12 level 12 gems juga gua butuh gems swipe 12 ioi yoi 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 pela James itu perlu untuk free to play kayak gua no o2 ii next kamu masih level 11 no 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 You ini penting you u penting biar gua bisa nambahnya biar gua bisa dapatin si void stone itu nggak ada void stone nggak bisa yang lain nggak perlu sih Oke Jadi chapter masih belum bisa maju Karena kita belum dapet 7 star tavern quest Yaitu Terus profit summonnya Gua harus tunggu event profit summon Mungkin 2 minggu lagi Yoi Jadi kayak gitu aja Untuk free to play kali ini Yang penting gua udah siapin Untuk kita naikin Garuda ke E2 Gua masih bingung Gua kok gak dapet Garuda sih disini Sebenernya dapet total Garuda berapa ya Di chapter itu ya Udah gak dikasih Garuda lagi soalnya Iya bener Udah gak ada Garuda lagi ya kan Apa ada dimana tersembunyi No Garuda Gak ada Garuda disini Disini juga gak ada Garuda Gak ada dan gak ada Garuda Iya bener Udah gak ada lagi Garuda Udah Udah bisa beli belum 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 bisa beli Sip sip Yaudah lah Nanti juga besok mulai eventnya Si Ims Adventure Kita bisa dapetin sip 5 star hero selection chest Untuk ngambil Garuda Gua karena gua gak suka Meskipun gua gak suka Garuda Tapi ya karena dia yang paling gampang di build Kita build dia untuk buka void Terus nanti kita ganti hero nya Ke hero yang lain yang lebih Bukan lebih bagus sih Garuda juga bagus soalnya Yang gua lebih suka Ya udah deh Sampai disini dulu lah Sampai disini dulu Ngomong apa sih Sampai disini duduk aja Perjumpaan kita Di akun free to play ini Have fun main Adel Hero Karena cepet ngebuild hero nya sekarang Ada merah disini ada apa Yeah Oke Sip Teman-teman tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa Like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video-video Adel Hero Barang 2 Hope Game Bye-bye